Intro Fudi, siapa yang udah kangen banget dengan Pulau Lombok? Eitsitsenang, sabar dulu ya, karena kita kan masih dalam masa pandemi Covid-19 nih. Yaudah, daripada kalian kangen terus, mending diobatin kangennya. Kita icip-icip dulu ya, kuliner ayam taliwang khas Lombok, yang asli menggugah selera adanya di kawasan Cekarta Selatan. Halo Fudi, sekarang sudah ada di Melawai, Jakarta Selatan. Tepatnya di ayam taliwang legend milik Haji Jeng. Kayaknya saya harus tahu gimana cara masaknya dan bumbu rahasianya. Haji Jeng! Aduh-aduh, Erik tahu aja nih kuliner yang enak ya. Selain rasanya yang lazis nih Fudis, warung yang satu ini legendaris lho. Berdiri si Jack 1996, warung taliwang Haji Jeng ini emang populer banget Fudis. Di kalangan penikmat ayam taliwang. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita intip cara bikin ya. Pertama-tama siapkan cabai merah, cabai rawit, garam, gula putih, dan gula aren atau gula jawa, kemiri, bawang merah dan bawang putih, ayam, dan ini nih terasi spesial di import langsung dari Lombok. Pak Ji, ini apa nih Pak? Ini terasi dari Lombok. Terasi dari Lombok? Khusus dari Lombok ya. Kas dari Lombok nih. Enggak bisa dari Jakarta ya. Nolak deh ayamnya ya. Nah, cara membuatnya mudah banget nih Fudis. Haluskan cabai, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan terasi Lomboknya ya. Nah, tingkat kepedasan bisa disesuaikan. Semakin pedas, semakin banyak cabai rawit yang digunakan. Kalau nggak suka pedas, cukup gunakan cabai merah besar. Sip, setelah bubunya setengah halus, kita tambahkan garam dan gula putih. Wah, kalau dilihat-lihat, Eric kayaknya udah jago banget ya ngulok bubunya taliwang ya. Loh, nanti kalau saya pintar, saya buka sampingnya Pak Aji. Kita saingan, iya. Tenang, Pak Ji. Pastiin bumbunya harus diulop nih, soalnya sampai benar-benar halus Fudis. Agar meresap ke dalam ayamnya. Jika sudah goreng bumbu dan gula merah, kita beri sedikit air dan diamkan sampai gulanya meleleh ya. Dan bumbunya juga mengental. Aduk-aduk sampai bumbu rata. Angkat bumbu jika sudah mendidih. Nah, sebelum dibakar, kita goreng ayamnya dulu sampai setengah matang Fudis. Jangan goreng terlalu lama ya, supaya ayamnya nggak keras. Nah, kalau sudah, kita culupkan ayam ke dalam bumbunya lalu bakar sampai matang. Pastikan oles ayam dengan bumbu agar ayamnya nggak mudah gosok. Wah, Fudis, ini wanginya sih semerbah banget nih. Nyampe nggak ke rumah kalian? Yuk, langsung aja kita cobain yuk. Nah, di depan saya ada dua ayam bakar taliwang. Eits, sebelum dimakan, jangan tertipu sama warnanya. Karena kalau dilihat, Fudis yang di rumah, pasti yang pedes itu yang ini, yang warna merah. Yang nggak pedes pasti yang agak kekuningan. Padahal salah Fudis. Yang pedes itu adalah yang kekuningan ini. Nah, dicatat ya Fudis, jadi kalau makan ayam taliwang tuh nggak ketukar, oke? Eits, tapi sebelum makan, pastikan selalu ya patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, ini pelencing kangkungnya nih. Pelencing kangkung merupakan sayur wajib yang biasa disajikan bersama ayam taliwang, Fudis. Bedanya, pelencing kangkung ala Haji Jeng ini segar banget, Fudis. Kangkungnya renyah, udah gitu juga gurih lagi. Isinya juga beragam. Selain kangkung, ada bong merah, tauge, kacang yang disiram dengan sambal tomat sugar, yang juga rasanya pedes dan jeruk pipis. Wah, kebayangkan lezatnya, kerenyes-kerenyes pedas. Hmm, lazis. Pedas banget, tapi enak. Sayuran lain yang biasanya nih, menemani ayam taliwang, beberuk terong Fudis. Lalapan terong yang dipotong kecil-kecil disajikan bersama bong merah dan potongan kulit jeruk nipis, yang juga disiram dengan sambal tomat segar. Gimana, Rik? Doyan nggak? Tagi-bagi dong. Sudah liat kan mata saya berkaca-kaca? Itu menandakan kalau ini juga pedes, tapi enak. Wah, Eric nih, asli bikin ngelereh Fudis ya. Beburuk ini tuh rasanya emang unik, Fudis. Pokoknya rasanya tuh rame gitu. Manis, pedas, asem, dan gurih, semuanya jadi satu. Kita cobain ayam taliwang. Yang nggak pedes. Yang nggak pedes dulu. Idih. Ih, dipotongnya aja langsung keras gitu. Perpaduan bumbu-bumbu taliwangnya tuh yang diracik sama Haji Jeng tuh nice to meet you. Cita rasa manis gurih dari gula aren dan terasi lomboknya, asli ini beda banget. Rasanya tuh semakin memanjakan lidah istimewa. Ini sih nikmat yang hakiki yang ngerik. Makannya sampe meremelek gitu. Gimana kalau supaya makin melek nih, kita cobain ayam taliwangnya yang super pedes. Kuih. Nah, sekarang saya mau coba yang pedes. Banget. Kenapa saya mereme? Karena nyiprat ke mata. Tapi nggak apa-apa. Karena enak, ketutupan sama enaknya. Tuh, masih bisa melek kan? Buat para penggemar pedes, kalian pasti bakal doyan banget di sini. Ini ayam taliwang Haji Jeng Juara. Dalam satu gigitan, rasa pedesnya tuh langsung meledak pudis. Mantep ya. Selain itu, rasa rempahnya juga cukup kuat. Tapi nggak berlebihan. Jadi selaras banget nih dengan sensasi pedasnya. Imbang pokoknya. Nah, bagi kalian yang pengen mencoba ini variasi taliwang lainnya, ada juga pudis. Pilihannya macem-macem. Seperti bawal atau bisa juga coba lele bakar taliwang. Wih, lazis ya. Pokoknya makan receh sih rekomen nih ayam bakar taliwang Haji Jeng di Melawai, Cekarta Selatan. Dijamin kalian nagih deh. Nambah dan nambah lagi. Hahaha, menur receh. Tapi rasanya enggak recehan.